Selamat pagi, kembali dengan saya, Bede Suryadi, di channel MR Alatmaja. Hari ini kita akan mengulas kembali salah satu koleksi dari Pesemodonan Surya Darmaloka. Tapi kali ini kita akan mengulas salah satu koleksinya yang merupa fosil. Bukan fosil batu, tapi berfosil kepala hewan. Yang diperkirakan adalah fosil kepala rusa atau kepala menjangan. Ini diperkirakan sebagai kepala menjangan. Ini baru diperkirakan, karena kita tidak bisa melihat secara langsung sebetulnya ini hewan apa. Tapi sebelumnya, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share. Bukan kembangan channel ini lebih baik dari sebuah. Seperti yang kita lihat, ini adalah setelah satu koleksinya. Ini adalah fosil kepala hewan yang diperkirakan fosil kepala menjangan. Ini 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 diperkirakan bentuk tanduknya. Menjangan bulung, kita juga di sini tidak begitu familiar. Tapi beberapa spiritual dari kelompok lain mengatakan ini fosil menjangan. Menjangan bulung yang diperkirakan. ini kemungkinan bulunya adalah hewan yang memiliki sesuatu kekuatan supranatural tapi itu kita singkirkan dulu ya yang jelas tentunya nah ini menjadi fosil pastinya dia menyerap energi alam kita kembalikan ke sana jadi dengan menyerap energi alam tentunya fosil seperti ini memiliki energi yang diserap oleh alam itu sendiri entah apa aja itu yang ada dalam energi ini dalam benda ini ya itu juga menjadi rahasia juga karena ini pertama kalinya menemukan memiliki benda seperti ini ini benar-benar unik ada dua hal yang kita kasih kapi disini yang pertama yaitu suatu seni dari alam yang kedua manfaat dari benda ini yang pertama wujud seni dari alam ini berarti alam itu sudah mencintakan suatu seni yang tiada dua yang sehingga terbentuknya seperti benda-benda fosil seperti ini kita lihat ya monak balik ini benar-benar seperti fosil dan benar-benar sudah membatu dan sangat berat ini bukan rekayasa benar-benar murni sedangkan khasiat yang ada di dalamnya kita ketahui kalau yang namanya benda ataupun korak yang sudah dipendam sekian tahun pasti akan hancur nah ini sampai dia memfusil dan membatu seperti ini pastinya dia memiliki kekuatan terdekat setelah itu kekuatan apa yang jelas pastinya ini adalah kebesaran sang pencipta jadi tidak ada lagi yang lain tidak ada lagi ritual-ritual berlebih walaupun berdasarkan penerangan dari semantulan surya dharma loka memang benda ini sangat bagus digunakan untuk menangkal dari energi-energi negatif maupun ilmu ikan sekian ulasan singkat dari saya dan dari semantulan surya dharma loka mungkin untuk benda ini kita mengulasnya secara singkat dan tidak tidak selalu melepar karena pembang benda ini cukup unik dan perlu keterawangan lebih jauh tapi yang jelas benda ini adalah penciptaan alam kebesaran sang pencipta dan salah satu koneksi sementara yang berpenggapai yang di kursi fosil kepala penjangan sering kita disebut dengan fosil penjangan sekian dari saya ini adalah inggras benda alam kita adalah yang serah benda alam jadi kita perlu ingatkan setiap penjangan saya benar-benar ritual dari semua tentang pembesaran sang pencipta channel saya jangan lupa subscribe like share of santi 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 selamat menikmati